Pemirsa kesehatan mantan Ibu Negara, Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, semakin membaik. Bahkan Ibu Ani diizinkan pihak National University Hospital Singapura untuk keluar menghirup udara segar. Tiga bulan Ani Yudhoyono menjalani perawatan intensif di Singapura karena kanker darah. Selama itu pula, Ibu berusia 66 tahun hanya bisa menatap langit-langit di rumah sakit dan dokter belum mengizinkan untuk keluar gedung rumah sakit. Namun seiring waktu, Ibu yang memiliki nama asli Kristina Herawati semakin membaik. Ibu Ani diizinkan keluar kamar perawatan guna menghirup udara segar dan melihat pemandangan yang berbeda di sekitar rumah sakit. Kabar kebahagiaan dibagikan oleh sang menantu Ani Sapohan di akun media sosialnya at Anisa Yudhoyono serta di akun Ani Yudhoyono sendiri. Anisa memperlihatkan tengah berjalan kaki menemani Ani Yudhoyono dan SBY di lorong rumah sakit dan taman rumah sakit. Ibu Ani terlihat masih menggunakan masker karena daya tahannya yang masih lemah. Rona kebahagiaan ketiganya dapat dirasakan bersama. Kemesraan Ani Yudhoyono dan SBY juga terpampang dengan jelas. Keduanya saling berbincang, saling menyentuh, dan genggaman erat kedua tangannya membuktikan cinta mereka tidak pernah pudar. Dengan kekuatan doa, support keluarga, serta tim medis yang handal, Ibu Ani akan kembali pulih. Semoga Ibu Ani Yudhoyono diberikan kesehatan kembali dan diberikan kekuatan di dalam menjalani proses pengobatan. Insya Allah yang maha menyembuhkan akan memberikan kesembuhannya. Tim Liputan E-News melaporkan. Ya turut berbahagia, kondisi Ibu Ani semakin membaik ya Wilson. Dan semoga ini terus semakin membaik, semakin membaik dan bisa kembali ke Indonesia dan tentu berkumpul lagi bersama keluarga Yudhoyono di Indonesia. Betul sekali.